Jalan HR Subrantas Panam, Kota Pekanbaru, Ahad Pagi masih terlihat aktivitas kendaraan bertonase besar di sepanjang ruas jalan tersebut. Di sejumlah badan jalan tersebut juga mulai rusak dan bergelombang akibat dilewati kendaraan bertonase besar. Padahal pemerintah sudah mempersiapkan jalur khusus untuk truk bertonase besar tersebut, di antaranya Jalan Air Hitam, Garuda Sakti, dan Jalan Kubang Raya via Simpang, Empat Panam, Pekanbaru. Namun dengan sedikitnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait menyebabkan kendaraan bertonase besar masih bebas melewati ruas jalan tersebut. Keberadaan truk bertonase besar ini selain menyebabkan kerusakan pada jalan, juga membahayakan nasib para pengendara lainnya. Ya, kalau bisa jangan lewat perantas inilah, karena sudah ada jalan ria ujung itu kan? Ria sama Kubang Raya? Ya, sama Kubang Raya itu, itu harapan kita. Keinginan kita ya, kalau dia jalurnya di situ ya dipindahkan lah, biar dia mengganggu kan? Mana anak-anak mau pergi sekolah, ini itu semua kan? Kalau memang sudah ada jalurnya, baguslah dipindahkan orang itu ke jalurnya kan? Cepatnya? Iya, secepatnya. Pemasalahan truk bermuatan besar yang melewati jalan HR Suberantas ini masih belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau. Kemacetan hingga korban jiwa yang disebabkan kenderaan truk bertonasi besar tampaknya belum menjadi hal serius bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan pemasalahan tersebut. Rapilindo dan Wahyudi melaporkan.